Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-Ibu perkenalkan, saya Syed Faisal, mahasiswa program Pasca Sarjana, Prodi Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Izin pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan atau memaparkan tesis saya yang berjudul Implementasi Maqasid Syariah dalam program pendayagunaan zakat, impak dan sedekah di Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Dari mulai latar belakang, pertama itu saya mengambil tiga poin, zakat, impak dan sedekah, kemudian yang kedua adalah Badan Amin Zakat Nasional atau Basnas, kemudian yang ketiga adalah Maqasid Syariah. Pada poin pertama tentang zakat, impak dan sedekah. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama penutup, sekaligus penyempurna dari agama-agama terdahulu. Al-Jurdani pernah mengatakan bahwa Islam adalah kepatuhan atau kepasterahan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Islam sendiri dengan ikrarnya rahmatan lil'amin, memiliki satu ajaran yang fundamental, yang berhubungan langsung dengan sesama manusia dan pesan penciptanya, iaitu zakat. Jadi zakat ini selain punya hubungan yang erat dengan Allah SWT sebagai syarat rukun Islam dan penyuci harta kita, zakat juga termasuk hal yang bisa berkembang luas dalam hal hubungan kita sesama manusia yang lain. Zakat ini sangat membantu untuk kita dalam hubungan kita sesama manusia yang lain. Kemudian adalah, zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dengan sama mahluk. Hal ini bahwa zakat merupakan amalia ijtimaiyah atau harta yang bertujuan untuk kemasyarakatan dan diharapkan dapat mewujudkan tali persaudaraan yang baik sesama muslim. Di Indonesia sendiri, dalam poin dua, ada dua lembaga yang mengelola dana ZIS, dana zakat impak dan sedekah, dari mulai penghimpunan kemudian hingga penyaluran, yaitu namanya Badan Amil Zakat Nasional atau namanya BASNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional atau namanya LAZNAS. Melihat potensi atau pentingnya zakat impak sedekah sebagai salah satu jawaban dalam masalah perekonomian, maka sudah sempatasnya pemerintah dan masyarakat ini ikut berperan aktif. Ikut berpartisipasi dalam pengolahannya sesuai dengan anjuran-anjuran dan perintah daripada Allah SWT. Bahkan perintah untuk mengambil zakat ini awal mulanya ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin sewaktu itu. Nah, pada saat ini setelah Rasulullah SAW wafat, maka pemimpin dalam hal ini, ini adalah yang paling tepat untuk melakukan pengawasan terhadap zakat ini adalah pemerintah. Yakni kalau BASNAS Indonesia itu lebih tepatnya presiden, karena beliau pemimpin, khalifah, pemerintah kita. Nah, jadi memang peranan pada ZAK BASNAS ini memang harus mempunyai peranan aktif antara masyarakat dan pemerintah. Badan Amir Zakat Nasional, karena studi kasus saya adalah tentang BASNAS, merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Yang memiliki tugas dan fungsi adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Kemudian dijabarkan lagi pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BASNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut, BASNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan masyarakat. Dengan demikian, BASNAS bersama pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengawal pengelolaan zakat, infak, sedekah yang berdasarkan syariat Islam, kemudian amanah, kemudian kemanfaatannya, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akutabilitas. Jadi memang harus mempunyai peran aktif antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian tiga adalah makasih syariah. Saya mengambil makasih syariah ini sebagai tolak ukur atau salah satu alat untuk mengukur bagaimana sebuah badan atau lembaga itu mampu menjalankan program mereka itu sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum Allah SWT. Maka saya mengambil makasih syariah daripada Imam Asyatibi, yang mana menurut Imam Asyatibi dalam makasih syariah tersebut, ada berapa hal dalam hal kita sebuah lembaga menyalurkan atau pendisibusan itu memperhatikan beberapa hal. Pertama itu dari mulai perlindungan agamanya, perlindungan hartanya, perlindungan jiwanya, itu semua diatur oleh makasih syariah dari Imam Asyatibi. Maka saya rasa ini sangat penting, karena bahas nasi ini sendiri adalah lembaga yang berkutik di dalam bidang itu. Mereka merupakan badan zakat yang memang berhubungan langsung dengan bagaimana mereka menjaga agama daripada mustahik, daripada lapan asnab, yaitu mu'alab. Kemudian bagaimana mereka menjaga harta pada mustahik-mustahik, atau muzaki-muzaki. Jadi ini rasa saya sangat penting. Jadi, saya mengambil makasih syariah ini sebagai salah satu alat untuk mengecek kembali apakah suatu badan atau lembaga itu menjalankan programnya sesuai dengan syariah Islam dan ketentuan Allah. Rumusan masalah. Pertama adalah, saya mengambil rumusan masalah adalah bagaimana implementasi makasih syariah dalam program pendaya gunaan zakat, impak, dan sedekah di Basnas Kepri yang meliputi perlindungan agama, kata Imam Asyatibi, kemudian perlindungan akal, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Ada lima poin di sini yang dimaksudkan oleh Imam Asyatibi. Kemudian yang kedua adalah, apa saja langkah yang dilakukan oleh Basnas Kepri dalam menjalankan program pendaya gunaan zakat, impak, dan sedekah yang sesuai dengan makasih syariah. Kemudian adalah tinjau pusaka dari literatur Hani Pauziyah, Jidin Hafiduddin, dan Henry Tanjung dalam jurnal yang berjudul Analisis Makasih Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara. Ditelaah dari Al-Makasih Syariah, mulai dari fikir, historis, dan penerapannya, untuk mencari formula yang kondusif untuk mengoptimalkan peran zakat, maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat dapat digali secara optimal jika didukung oleh peran aktif negara dan aturannya yang mendukung berjalanan seluruh sistem masyarakat, sistem zakat. Untuk mewujudkan Al-Makasih Syariah, maka zakat tidak boleh lepas daripada konteks kelembagaan. Dalam hal ini bahwa dijelaskan melihat potensi zakat yang begitu besar di Indonesia itu sendiri, terkhususnya di Kepulauan Riau, Kepri, maka peranan masyarakat dan pemerintah ini harus menjadi sebuah peranan yang bersatu padu untuk membantu bagaimana potensi zakat ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, kemudian mewujudkan Maqasih Syariah itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak menjalankan sebuah program itu sesuai dengan hukum Allah, hukum syariah. Nah, maka kalau kita sudah menjalankan hukum syariah itu, maka kita bisa mewujudkan Maqasih Syariah itu dalam sebuah badan atau lembaga tadi. Tandasat teori, ada Maqasih Syariah, ada zakat, ada infak, sedekah, dan ada hubungan Maqasih Syariah dengan penyeruan dan nazis. Pertama adalah Maqasih Syariah itu sendiri. Al-Quran adalah sumber hukum yang tidak memiliki secara terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Tidak hanya membuat tentang itu. Tapi, terdapat bertitik tolak dengan prinsip ini bahwa Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya menjelaskan bahwa Maqasih Syariah ini yang diantaranya adalah menurut Imam Asyih TV yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber Ajaan Islam yaitu dengan menegakkan dengan Maqasih Syariah. Jadi, termasuk ini adalah alat ukur melihat sebuah lembaga itu apakah Syariah atau tidak. Ada yang menjalankan program itu sesuai dengan Syariah atau hukum Allah atau tidak. Maqasih Syariah sendiri terdiri dari dua kata. Pertama Maqasih dan kedua Syariah. Kata Maqasih adalah sejama' daripada Maqasih yang artinya maksud dan tujuan. Dan hukum Islam memiliki arti hukum Allah yang bertujuan membimbing manusia untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, Maqasih Syariah sendiri berarti berisi nilai yang menjadi tujuan penegakan hukum oleh Allah SWT atau oleh manusia yang berlandaskan daripada hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai menurut hukum ini adalah Maqasih Syariah. Bagaimana sebuah lembaga itu mampu menjalankan program itu sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Maqasih Syariah. Bagaimana perlindungan agamanya, perlindungan jiwanya, perlindungan hartanya, itu semua dijabarkan dalam program-program dijalankan oleh sebuah lembaga atau badan. Yang kedua adalah zakat. Zakat sendiri adalah salah satu rukun Islam yang memang di sini hubungannya selain dengan Allah, hubungan dengan manusia. maka menurut undang-undang pengelolaan Ziz ada dua, iaitu Basnas yang kedua Laz. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa yang dikelola oleh Basnas bukan hanya zakat, tetapi juga meliputi infak dan sedekah. Secara istilah, zakat adalah sejumlah hartar tertentu yang diwajibkan Allah disertakan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada delapan golongan atau delapan asnab yang berhak menerima dana zakat tadi. Kemudian infak. Infak ini berasal dari kata anfakor, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu menurut syarah. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Maka zakat adalah zakat ada nisbah atau batasnya, tapi dengan infak tidak. Infak itu bebas kita lakukan atau kita salurkan kepada siapapun dengan tidak mengharapkan apapun. Kemudian sedekah. Sedekah berasal dari sodakah yang berarti benar. Menurut syarah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak. Namun, hukum dan ketentuannya berbeda dengan infak. Berkaitan dengan materi sedangkah sedangkan sodakah memiliki arti lebih luas dan bersifat non-materi. Jadi kalau infak ini memang sesuatu yang kita keluarkan bersifat materi. Contohnya, kita infak uang, bangunan, dan sebagainya. Tapi kalau sedekah ini berbeda. Sedekah ini sama-sama kita mengeluarkan sesuatu yang kita miliki, tetapi dia bisa bersifat non-material. Contohnya, kita bisa senyum. Senyum itu termasuk daripada sedekah. Jadi itu yang membedakan daripada infak dan sedekah. Kemudian adalah hubungan makasih syariah dengan penyeron dan nazis. Jadi kita lihat bahwa Indonesia sendiri memiliki potensi zakat, infak dan sedekah itu sangat besar. Jadi memang ada sebuah lembaga yang mengatur, yang memang lembaga ini adalah lembaga syariah. Lembaga-lembaga yang dominannya berkecimpung dalam dunia Islam, dunia hukum-hukum Allah. Tetapi, saya pernah mendengarkan sebuah kata-kata dari para dosen sebelumnya saya kuliah bahwa ada lembaga syariah namun dia tidak menjalankan program-program mereka itu sesuai dengan syariah. Artinya ada sesuatu hal yang melenceng yang dia jalankan dalam program lembaga batal-badan tersebut. Untuk itu, maka saya mengambil makasih syariah ini untuk meneliti bahwa bagaimana di Basnas Kepri ini menjalankan program yang mereka lakukan biasanya, apakah sesuai atau tidak dengan makasih syariah. Kalau riasa sesuai, bagaimana makasih syariah nanti mampu menjaga sesuai imam asyatibitari, menjaga misalnya keturunan, agama, mampu melakukan pelindungan-pelindungan seperti itu. Maka ini yang menjadi titik poinnya. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Mulai dari jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam hal ini digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian dan informasi yang jelas dan tepat. Kemudian pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan karena studi ini termasuk studi yang pendekatan melihat sebuah permasalahan dalam pembahasan yang berkaitan langsung dengan kenyataan dalam pengelolaan sebuah badan atau lembaga. Jadi memang Basnas ini dia adalah lembaga atau badan dia adalah badan yang memang langsung berhubungan dengan para-para mustahik para-para muzaki yang berhubungan dengan dana zakat infak dan sedekah. Jadi memang harus kita lakukan pendekatan yang lebih dalam. Kemudian adalah metode penelitian itu mengenai sumber data. Kita ada data primer data sekunder data primer sendiri saya ingin saya ingin melakukan kepada pihak Basnas Kepri mulai dari pimpinan staf bahkan kepada muzaki dan mustahik sebagai pelaksana yang menjalankan program dana ZIS dan selaku mustahik penerima manfaat dari program Basnas Kepri. Kemudian teknik pengumpulan data ada wancara dan ada dokumentasi. Kemudian analisis data kita menggunakan reduksi data penyajian data verifikasi dan terakhir adalah triangulasi ada dua triangulasi data dan triangulasi metode. Dalam hal ini memang tingkat peneliti ingin melihat bahwa sebuah lembaga badan amir zakat nasional ini yang memang adalah lembaga non-struktural daripada pemerintah namun backgroundnya adalah background islami backgroundnya adalah background syariah backgroundnya adalah background yang memang harus menjalankan sesuatu itu sesuai dengan ketentuan hukum Allah maupun Al-Quran dan hadis karena memang ini sebuah lembaga atau badan yang berkecimpung dalam dunia itu. Jadi memang Basnas ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam program penyaluran pendistribusian dana zakat. Untuk itu memang tidak lepas daripada kekhilapan manusia. Khawatirnya kita melihat program penyaluran ini tidak sesuai dengan hukum-hukum syariah yang berlaku. Makanya saya mengambil makasih syariah ini sebagai alat ukur untuk melihat bagaimana program Basnas Capri ini mampu berjalan sesuai dengan syariah yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terlebih itu kurang saya mohon maaf saya Syed Faisal Mahasiswa ITB Ahmad Dalan Jakarta mohon maaf apabila selama penyampai saya tidak berkenan saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati